Menyajikan aja, itu kelihatan banget orangnya tuh care banget, kibuan banget kan? Care ya? Aduh, gue kalo diginiin suka lemes, Je. Hahaha, suka lemes. Suka lemes, enggak ada yang merhatiin akhirnya, Je. Pada Speaking Speckboard, yuk kita masuk gila. Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat datang. Wah, Indara enak banget. Coba-coba kita lihat kesini. Wah, kita. Aku udah siapin. Apa tuh? Kita udah siapin sajian-sajian spektakuler. Ada makanan, ada permen. Yaudah, ini silahkan dinikmati. Thank you. Kebetulan aku bukan habis dari Bandung. Jadi aku bawa yang sedikit oleh-oleh, bener-bener suka ya. Oke. Car, lu gak bahas tempe-tempe? Aku bukan lu gerak. Hoi, hoi, hoi. Kita lagi bahas makan. Lihat, Indara. Iya. Indara. Selain glowing dan cantik ya, teman-teman temu dadakan. Mohon maaf, Indara juga cantik. Fashionable gitu. Dan halannya tuh selalu keren. Meskipun apa ya. Itu baju olahraga loh padahal. Sedang olahraga, tapi tetep keren gitu. Dari jaman sekolah emang aku suka mix and match baju. Kalau dari dulu tuh kiblat fashion kamu Kak Rama? Berkiblat ke Korea, aku dari SMP. SMP udah hobi banget nonton drakor. Oh gitu. Selain fashionable-nya Indara ini. Juga netizen tuh kadang-kadang suka wow banget sama skinnya Indara tuh yang glowing. Yang kayaknya tuh putih, bersih, berseri. Itu kata netizen makeupnya tebelan. Ketebelan? Masa sih? Kita akan tes kali ya. Kita tes ya. Kamu berani gak kalau misalkan makeup kamu dihapus? Apakah kamu masih begini atau beda? Boleh. Ih berani. Nih netizen liat ya. Ini buat netizen-netizen yang kemarin ngomong mukanya Indara tuh bedak semua. Kita buktikan sekarang. Apakah bener emang bedakan? Kalau Chan aku udah yakin dia gak bakal berani harus makeup karena dia tacak terus. Kita akan buktikan seberapa benarkah omongan dari netizen. Dan yang selama ini menyangka kalau Indara itu adalah mukanya full makeupan, full bedakan. Tapi sekarang kita akan buktikan menghapus cernaan dari para netizen yang ada di luar sana pastinya. Ini deg-degan nih hapus makeup nih. Hmm. Soalnya biasanya ya artis terutama yang perempuan pasti gak bakal berani untuk dihapus makeupnya saat shooting kayak gini. Apalagi depan kamera dan sekarang akan ditayangkan di seluruh televisi yang luar biasa gitu. Jang, jang, jang. Hapus nih ya. Iya. Eh dikenain dong. Ini udah kena. Kok masih cantik kulitnya? Ini udah kena. Jadi netizen please jangan salah. Wah. Wah luar biasa. Kamu kalau misalkan ngeliat komen-komen dari para netizen sempet itu gak sih sempet sakit hati? Dan mereka karena julid-julid banget kan menanggepin kamu itu? Soalnya sepedes-pedesnya menurut netizen masih ada kok buat yang lebih pedes. Siapa tuh? Udah terlatih, patah hati. Tapi gak mau lagu bukti itu diciptakan untuk siapa? Untuk aku katanya. Oh katanya. Dan lagi jatuh cintanya waktu itu ya? Lagu sebagus itu ada sejarahnya. Kenapa sih sejarahnya? Jadi waktu itu kita sempet tribut. Terus dia jadi tribut-tribut? Terus salah paham gitu kan. Sampai akhirnya dia bikin suatu kesalahan yang ya gila besar gitu. Bukan kesalahan yang mengakibatkan? Enggak beda lagi. Ini udah lama banget kejadiannya setelah masih kecil juga. Akhirnya yaudah dia bikin lagu itu buat tanda permintaan maaf dia. Oke jadi dari berbagai macam lagu yang diciptakan oleh beliau itu kan banyak banget ya. Ampe ada nama anak gitu kan. Starla. Surat untuk Starla. Iya kan anaknya ada empat. Starla, Faithly, Bintang, Terang. Eh kecombrang goreng. Anaknya cuma tiga kok jadi empat. Dua yang bintang kan anak kita berdua nantinya. Masuk cendeng. Masuk cendeng. Masuk cendeng. Masuk cendeng. Masuk cendeng. Masuk cendeng. Inara ini udah membuktikan ya netizen. Jadi stop untuk ngomong Inara itu makeupnya gimana-gimana. Lihat sendiri mukanya setelah dihapus makeupnya itu tetep. Asli guys dan masih cantik banget. Iya kulitnya itu beneran real emang putih. Jadi jangan salvo. Tapi ngomong-ngomong soal kita lagi di rumah nih. Inara kalo hari-hari di rumah ngapain aja kan anak udah sekolah semua. Terus kegiatan kamu apa? Iya kegiatan sehari-hari sibuk gitu ngisi. Kadang bintang tamu acara TV. Terus kadang-kadang live *** juga jualan. Kamu jualan bisa dimana kalau live ***? Disini. Oh disini? Iya. Yang biasa kamu jual apa? Barang-barang ini makanan? Ada kosmetik. Nggak aku lebih ke kosmetik. Terus skincare, body care kayak gitu. Terus ada hijab juga pernah gitu. Aduh kita penasaran ya kalo misalkan seorang yang cantik begini kalo dagangnya tuh seperti apa sih kira-kira. Mungkin aku sempet 99 itu sangat kembar. Mungkin itu aku jual sepatu. Alhamdulillah rame banget. Berapa duit mau ngasihkan hari itu? Oh itu rahasia dapur dong. Ada 2 digit nggak? Berapa banyak? 2 ribu pasang. 2 ribu pasang misalkan. Sialkan kalkulator. 2 ribu misalkan harga sepatu 150 ribu. 2 ribu kan 150 ribu. 300 juta eh 3 miliar. Hah? 300 juta. 300 juta. 300 juta gila dalam sehari. Ada jualan bisa begitu. Nggak sehari, itungan jam loh itu pastinya. Jam? Berapa jam? 2 jam. 2 jam 300 juta. Tadi baru hitung semenit dong dapet 150 ribu. Masya Allah. Eh, tapi. Inara berkah ya maksudnya. Alhamdulillah berkah. Eh, kita sambil makan yuk. Boleh kan? Sambil dimakan nih boleh ya. Oke, silahkan makan. Ini ada empe-empe. Kebetulan empe-empe tuh. Berarti Inara juga habis dari Yogyakarta ya. Eh, Bandung. Inara semain live online juga. Ada jualan buat nama-nama penghasilan. Selain itu kerjaan Inara hari-hari apa? Ada bisnis juga. Bisnis juga. Oh, bisnis apa? Aku ada beauty care gitu. Oh, beauty care. Terus ada, insya Allah ada cosmetic juga. Nanti. Ini berhubungan sama kamu jadi brand namanya sendiri itu nggak? Apa kamu bikin produk sendiri? Aku bikin produk sendiri. Terus aku ada brand fashion sendiri juga. Sama kuliner juga ada. Ini aku sempurna teko ya. Inara, kalo anak-anak sendiri kan Starla udah 8 tahun. Faithly udah 4 tahun. Lihat deh, dari caranya Inara menyajikan aja. Itu keliatan banget orangnya tuh care banget. Kehibuan banget kan. Care ya? Aduh, gue kalo diginin suka lemes, Je. Suka lemes. Belawakan. Engga, ada yang merhatiin akhirnya, Je. Dari anak-anak sendiri gimana sih Inara sekarang? Maksudnya apa kak? Are you ready to be a single mom? Ya, siap nggak siap ya harus siap lah kak. Maksudnya, kan ini ada anak-anak ya. Jadi, secara mental maupun secara finansial, ya ini yang sedang aku persiapkan. Makanya gitu untuk mereka. Dari masa pertumbuhan sekarang, dari kecil sekolah sampai nanti besar kan, pasti kan butuh sosok 2 orang tua ya? Iya. Dari bapak dan juga ibu. Nah, sekarang ini sering nanya nggak sih? Bapak kemana sih? Bapak kemana sih? Gimana cara Inara menjelaskan ke anak-anak? Kalo ke Alung sama Ali sih belum ya, karena mereka masih kecil-kecil. Kalo ke Starla udah mulai aku jelasin. Kayak misalkan, Mami sama Daddy nanti udah nggak bisa swing-sring ketemu lagi gitu. Supaya Mami nggak nangis lagi. Supaya nggak ribut lagi. Jadi, Mami sama Daddy tetap baikan, tetap temenan. Jadi, ngejelasinnya gitu. Lebih ke sisi. Lebih ke sisi positifnya sih yang kita highlight ke dia gitu. Jadi, dia nggak merasa kayak ada bahasa negatif yang mengenai perpecahan atau perceraian gitu. Tapi Inara, apakah Inara sama, kita sebut saja Virgon ya? Hehehe, fe dong inisial. Tapi kan orang-orang udah pernah tau. Iya, 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 iya. Boleh lah, boleh lah. Sama Virgon tuh pernah nggak sih berantem di depan anak? Pernah, pasti pernah lah. Tapi, ya gimana ya? Maksudnya, aku kan introvert. Aku lebih suka tuh kalau misalnya ada masalah, kita ngobrol lah gitu di kamar gitu kan. Maksudnya, mau kita nanti ujungnya teriak-teriak bagaimana kan setidaknya anak tuh nggak boleh secara langsung kan. Aku tau dia nggak sengaja, cuman ya itu, kayak gitu suka kelepasan. Terus kalau kayak gitu kelepasan, Inara jelasin ke anak-anaknya gimana? Kalau udah baikan beneran apa belum, intinya ya kita harus nunjukin bahwa kita nih udah bisa ngobrol secara normal gitu di depan anak-anak. Jadi mereka tau. Mereka masih ternakan ya? Iya, jadi mereka tau ketika orang tuanya ini punya masalah, toh masih bisa diselesaikan di tempat gitu. Ada solusinya gitu. Jadi mereka nggak yang bertanya-tanya, ini orang tua aku tuh masih berantem apa nggak ya gitu. Itu kan nggak enak ya kalau misalnya kita digantung dalam keadaan yang seperti itu, yang nggak ada penjelasan apa-apa. Nah kalau misalkan anak-anak berarti sekarang posisinya sama kamu? Iya. Nah kalau sama bapaknya masih suka ketemu nggak sih? Masih, masih. Dibatesin nggak misalnya kayak seminggu sekali kah? Atau sampai kapanpun mau ketemu juga silahkan aja. Iya nggak pernah ngebatesin sih kalau masalah frekuensi ketemu ya, yang penting nggak mengganggu jatuh sekolah anak aja. Gimana sih langkah-langkah Inara untuk bisa dapetin hak asuh anak-anak? Aku ngadirkan saksi aja. Jadi saksi di sini ya sebenernya untuk mendukung bahwa betul loh kesahayaan aku tuh di rumah selama menjadi istri kemarin ngurus rumah tangga, ngurus anak gitu. Sekarang kalau kita pikir secara akal logika, anak bisa sekolah di Kipina, di Gading Sepong. Anak bisa, lalu bisa homeschooling, kelihatan Starla yang kayak ekskoolnya dia kayak violin, piano, berkuda juga ada. Kemarin sempat berenang, udah lulus berenang, jadi sekarang dia udah lebih jago berenangnya. Itu kan butuh koordinasi. Scheduling, butuh koordinasi ke orang-orang lainnya. Itu tuh ini juga. Nah itu siapa lagi yang ngatur itu kalau emang maminya bodoh amakan. Kenapa violin gak nyanyi, gak piano? Gak tau dia yang minta. Emang dia demen itu ya? Ya memang dia suka. Jadi aku gak pernah maksain anak-anak aku untuk ngikutin kemauan aku atau dadinya gitu. Ayo kamu piano aja atau gitar aja. Karena kan dadinya bisa nyanyi di situ kan, piano dan gitar. Ya kalau anak itu lebih milih violin, ya sudah. Emang supportive aja kan anak-anak ya? Iya, jadi orang tua kan tugasnya hanya memfasilitasi saja. Fasilitator selebihnya kan yang menjalankan itu kan anak-anak. Bener. Inara, ini kita ngomong jelek aja amit-amitnya. Hak asiu anak gak jatuh ke tangannya Inara. Apakah itu pernah terbesit gak di pikiran Inara? Oh pasti, pasti ada ketakutan ke arah sana. Pasti pernah ada ketakutan ke arah sana. Atau waktu awal-awal kansus sih ya. Karena memang sempat juga di ancam kayak gitu. Awal-awal. Ya inilah jalan yang aku tempuh sampai ada di titik sampai saat ini ya. Karena demi mereka gitu. Tapi kalau misalkan dari kemarin kita ngeliat di sosial media dan juga TV ya. Kayaknya dari pihak keluarga kamu support gitu. Tapi maaf nih dari pihak keluarga sana kayaknya sama kamu itu kayak nyinyir gitu. Dan sedangkan kan anak-anak di tangan kamu ya semuanya ya. Dan aku liat kamu tuh orangnya santai, tenang, menanggap itu kayak sholat tidak ada apa-apa. Dan biarkanlah berlalu aja semuanya gitu. Iya. Ya karena kan yang lebih tahu diri kita ya kita sendiri. Jadi kalau misalnya orang mau beropini apa ya biarin aja. Kita kan dikasih sama Tuhan tangan gue itu untuk bisa mengerjakan sesuatu yang positif. Untuk bisa menutup telinga kita dari omong-omongan yang sekiranya ya gak ada kontribusi apa-apa gitu dalam hidup kita. Tapi hubungan kamu dengan ibu mertua itu saat ini seperti apa? Masih suka berkah-berkah di telepon, di chat gitu. Sama sekali gak? Bang. Nih 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 minumnya kamu kayaknya haus deh. Iya makasih. Bagus Chan masuk terus. Ya udah ya. Makasih. Ambil sendiri. Ambil sendiri. Ambil sendiri. Ambil sendiri. Terima kasih.